Belasan perahu karet dan dua perahu besi dari tim gabungan TNI Polri beserta Basarnas Provinsi terus melakukan penyisiran sejauh 40 km dari titik lokasi terjadinya perahu tenggelam Dengan ditingkatkannya lokasi pencarian korban ini pedugas menemukan satu jenazah laki-laki dengan menggunakan kaos hitam mengambang di tengah sungai Bengansolo Penemuan jenazah ini diduga salah satu dari tujuh korban tenggelamnya perahu penyeberangan di Kabupaten Tuban Bojonegoro jenazah tersebut langsung dilarikan ke kamar jenazah rumah sakit umum dokter Kusma Kabupaten Tuban untuk proses identifikasi dengan ditemukannya satu jenazah tersebut saat ini pedugas fokus pada enam korban lainnya rumah korban setelah ditemukan satu berarti masih tinggal sisa enam korban berarti mudah-mudahan tidak ada laporan lagi keluarga-keluarga korban dari tujuh total yang dinyatakan hilang betul jadi dari tujuh korban yang masih belum diketemukan satu sudah diketemukan mudah-mudahan nanti berikutnya ditemukan ditemukan dan mohon doanya hari ini biar semuanya korban selagi Yusi Rubian Tika Kompas TV Tuban Jalan Timur Terima kasih kerana menonton!